Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan informasi yang sangat penting Jadi informasinya ini baru saja gitu ya di tanggal 27 Mei 2023 Itu tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan Atau PPG Daljab gitu tahun 2023 Ini khusus untuk bapak ibu guru yang belum pernah PPG gitu Silakan simak video kami supaya nanti bapak ibu ini mendapatkan informasi terkini Tentang PPG Daljab 2023 Nah sekarang kita langsung ke surat resminya saja Nah ini pertanggal 27 Mei 2023 ya hari ini Nah hari ini Nah disini perihalnya itu pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan Profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023 Nah saya yakin teman-teman juga ini sudah mendapatkan suratnya ya Tapi tidak salahnya kami informasikan kembali Nah disini teman-teman Nomor satu ini persaratan yang harus dipenuhi Yang pertama itu terdaftar di Dapodik ya Jadi poin A itu terdaftar di Dapodik Yang kedua itu terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan Nah yang poin C itu memiliki NUPTK gitu Lalu yang poin D masih aktif sebagai guru Atau guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah Ini artinya masih aktif ya sebagai guru atau kepala sekolah gitu Sehat jasmani dan rohani berkelakuan baik Kemudian berusia setinggi-tingginya itu 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 Nah kemudian nomor dua teman-teman Ini calon ya calon peserta seleksi administrasinya Itu ada dua kategori ya sasarannya Nah yang poin A Nah sasaran kategori A itu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 Sebanyak ini ya 352.668 orang Alhamdulillah nih banyak sekali Ini kategori A itu yang sudah lulus seleksi administrasinya ya Yang sudah lulus seleksi administrasi Nah yang poin B Sasaran kategori B Guru yang belum mengikuti ya Guru yang belum mengikuti Atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak ini ya 564.387 orang Artinya ini kategori B ini Guru yang belum pernah ikut PPG ya Jadi mudah-mudahan nanti diundang gitu Dan juga dulu sudah pernah mengikuti seleksi administrasi Tapi belum lulus Gitu ya ini Sebanyak ini Nah ini Nah kemudian nomor tiga Bagi guru sasaran kategori A Berarti yang ini ya Yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi Tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023 kembali Karena dulu kan sudah lulus seleksi administrasinya Jadi tidak Tidak apa namanya Tidak perlu ikut seleksi administrasi lagi Untuk yang kategori A gitu Guru sasaran kategori A Perlu melakukan penyesuaian bidang studinya saja ya Dikarenakan adanya perubahan nomen klatur bidang studi PPG Dalam jabatan tahun 2023 Nah ini mulainya itu 10-15 Juni 2023 Penyesuaian bidang studinya Ada pada lampiran kedua nanti ya Kami jelaskan Kemudian untuk yang sasaran B Atau kategori B teman-teman Ini Wajib ya Wajib mengikuti seleksi administrasi dulu Mulai tanggal 30 Mei 2023 Ini bagi yang belum pernah ikut PPG Atau yang belum lulus seleksi administrasinya Nah silakan ini Apa namanya Persyaratan administrasi itu diunggah di ini ya Di laman ppg.kemedikbud.go.id Dengan menggunakan akun SIMPKB ya Pantau terus akun SIMPKBnya masing-masing gitu Nah ini penjelasannya Kemudian kita lihat ke bawah teman-teman Nah coba kita langsung ke sini Ini ada 40 halaman ya Oke kita langsung ke sini teman-teman Nah kemudian syaratnya itu seperti apa Nah syarat administrasinya teman-teman Hasil pindai itu scan ya Scan ijasa S1 atau D4 Ini asli Bagusnya itu yang asli ya di scan Fotokopi legalisir pun boleh ya Nah kemudian yang poin B Ini hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ya Ini SK pengangkatan pertama sebagai guru Scan Ini asli ya Atau fotokopi legalisir dinas pendidikan Jika memang legalisir Tapi bagusnya itu yang asli Kemudian hasil pindai atau scan asli Fotokopi legalisir ya Ini Nah ini aturannya teman-teman SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS Ini scannya itu yang asli Kalau tidak ada yang asli ya fotokopi legalisir Nah kalau fotokopi legalisir ini oleh dinas ya Oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, atau BKD ya Kemudian jika P3K ya berarti menggunakan SK pengangkatan P3K yang masih berlaku Nah ini Asli ya Jika tidak ada yang asli ya fotokopi legalisir Oleh dinas atau BKD ya Nah ini Kemudian SK pengangkatan dua tahun terakhir nih Tahun pelajaran 2021-2022 Dan 2022-2023 Bagi guru non-PNS Non-ASN ya Di sekolah negeri Ini Asli ya Asli bagusnya Jika tidak ada yang asli ya fotokopi legalisir oleh dinas Atau BKD ya Pilih salah satu Ini khusus yang non-ASN di sekolah negeri SK pengangkatan dua tahun terakhir Kemudian SK pengangkatan dua tahun terakhir 2021-2022-2022-2023 Bagi guru non-PNS Non-ASN ya Maaf Non-ASN di sekolah Yang berasal dari Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ya Ini asli juga Sekiannya Atau fotokopi legalisir Ketua yayasan ini untuk swasta berarti ya Untuk swasta ini Ada yayasannya sih disini Kemudian hasil pindai atau seken SK pembagian tugas mengajar Ini SKPBM ya Atau SKKBM Tahun pelajaran 2022-2023 Ini asli ya sekennya itu Fotokopi juga boleh Tapi legalisir kepala sekolah Hasil pindai Pakta integritas ditanda tangani Dan dibubuhi matre 10 ribu Ada pada lampiran Nah ini untuk syarat kepala sekolah Nanti untuk surat ini Jika teman-teman ingin Akan kami sematkan ya Di deskripsi video Atau di kolom komentar Nanti jika ada yang minta Jika tidak ada ya Tidak usah gitu ya Nah ini untuk jadwalnya teman-teman Mohon dicatat silahkan di SS ya Di screenshot Untuk pendaftarannya Atau pengajuan berkas Itu tanggal 30 Mei Sampai dengan 11 Juni 2023 Lalu perbaikan berkasnya nanti Jika sudah diverifikasi Itu tanggal 12 sampai 28 Juni 2023 Lalu verifikasi dan validasi oleh petugas ya Ini 12 Juni sampai 1 Juli 2023 Nah ini pengumuman hasilnya itu 5 Juli 2023 Nah ini untuk jadwalnya Kemudian ini linearitas ya Ini penting sekali teman-teman Untuk linearitas gitu Nah ini untuk linearitasnya Silahkan bisa di Apa Di screenshot gitu Ini untuk Pak Wood Ini linearitasnya ya Ini bidang studi PPG-nya Ini program studinya Makanya kemarin itu ada yang namanya Pemutakhiran data di Dapodik ya Untuk S1 Nah ini tujuannya seperti ini Gitu Nah yang PGSD ini Bidang studi PPG-nya Itu pendidikan guru sekolah dasar PGSD Nah ini program studinya Pendidikan guru sekolah dasar PGSD dan seterusnya ya Ini yang linearnya gitu Nah yang linear ke PGSD itu yang ini ya Pendidikan Matematika Bahasa Indonesia Bahasa dan Sastra Dan seterusnya Ini pendidikan IPA IPS Nah ini nanti silahkan ya Bisa diunduh suratnya Kami berikan di deskripsi video Jika memang nanti Bapak Ibu itu Meminta gitu ya Nah ini pendidikan just money Ini linernya Komplit ini ya informasinya Silahkan nanti bisa dipahami Dibaca-baca sendiri oleh Bapak Ibu Yang memang belum PPG ya Ini banyak sampai 40 halaman Nah coba ya Saya cari dulu yang belum saya jelaskan Nah ini yang tadi teman-teman ya Yang bagi guru Sasaran Kategori A Perlu melakukan penyesuaian Nomen Apa namanya Nomenklatur ya Bidang studi PPG Tanggal 10 sampai 15 Juni 2023 Nah ini maksudnya Ini bidang studi PPG Tahun kemarin 2022 Ini sudah diupdate ya Bidang studi PPG 2023 Nah ini Jadi ini ada perubahan Nomenklaturnya Nah ini Silahkan bisa dilihat ya Tuh ya ini Ini teknik Melulu ini Yang berubah nih ya Nah yang berubah itu teknik Kebanyakan Kalau yang Linearitasnya Tadi itu tidak ada perubahan ya Yang ini Nah oke itu saja mungkin informasinya Untuk Bapak Ibu Guru Yang memang Belum pernah Mengikuti PPG Atau sudah pernah Apa namanya Mengikuti seleksi administrasi Dan sudah lulus Ataupun yang belum lulus seleksi administrasinya Ini dibuka kembali pendaftarannya ya Mudah-mudahan sukses lah buat Bapak Ibu Semuanya gitu Oke itu saja informasinya Jika memang informasi ini Bermanfaat Silahkan di share ya Ke teman-teman yang lain Oke terima kasih Atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh